Setiap ulama biayi besar yang mempunyai santri, yang mempunyai murid, yang mempunyai perguruan, apapun yang lainnya boleh dikatakan mempunyai rahasia. Dan apapun rahasianya kita tidak pernah tahu, namanya juga rahasia. Kewajiban kita berusaha mencari dan berlomba-lomba untuk bersaing di dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam amal perbuatan. Dan rahasia kita, doa kita, merupakan sebuah pamungkas kita yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Fahami dengan pemikiran, niat, ucapan, dan perbuatan yang nyata agar sesuai impian dan harapan, hajat, dan niat perbuatan kita Bu'aman-apun dan amalan, zikir apapun itu semua mempunyai proses dan penuh perjuangan yang sudah ditentukan oleh tata caranya. Terutama, ya itu kita menjalani, bagi yang sudah berjajah doa pun payah pun, istiqomahkan dan terapkan di dalam jiwa dan raga kita agar sesuai harapan, urusan, dunia, dan akhirat. Semudahnya pun payah pun akan terjadi pada suratan takdir yang akan dipastikan oleh Yang Maha Kuasa. Margaret Thatcher pernah mengatakan Watch your thoughts for they become your words Watch your words for they become your actions Watch your actions for they become your habits Watch your habits for they become your character Watch your character for they become your destiny In other words, what you think you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu dipulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kunfaya kun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berusaha, beriklisar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana, dimulai dari mindset kita sendiri.